Intro Selamat datang di channel Vyutela Kali ini kita akan merecap film drama misteri yang dirilis tahun 2021 berjudul Antlers Selamat menyaksikan Cerita diawali pada sebuah tambang kecil di kota Oregon Aiden sedang menemani ayahnya yang bernama Frank bekerja di lokasi tambang yang sedang sepit Frank ternyata memanfaatkan situasi sepi di tambang untuk membuat Drax bersama rekannya Hal yang tak disangka-sangka terjadi Frank dan rekannya mendengar suara aneh saat berada di dalam tambang Awalnya mereka menyangka itu adalah sekor binatang Namun ternyata sebuah makhluk buas sedang mengincar mereka Frank dan temannya pun diserang oleh makhluk tersebut Aiden yang sudah lama menunggu di luar pun penasaran Kenapa bapaknya gak muncul-muncul Akhirnya dia memberanikan diri memasuki pintu tambang yang gelap sekaligus memanggil-manggil ayahnya Cerita pun berlanjut Lukas merupakan kakak si Aiden Di sekolahnya Lukas merupakan bocah pendiam yang punya hobi menggambar Wali kelas mereka Julia menugaskan para murid untuk membuat sebuah cerita dongeng versi mereka masing-masing Lukas pun disuruh gurunya untuk menceritakan dongeng ciptaannya di dalam kelas Lukas bercerita tentang tiga beruang yang hidup di dalam goa yaitu beruang besar, beruang kecil, dan beruang bayi Beruang besar terbiasa menjaga beruang kecil Tetapi beruang besar sedang sakit karena kehilangan pekerjaannya Tubuh beruang besar berubah menjadi hitam Suatu hari beruang kecil pulang dan melihat beruang besar dan beruang bayi telah berbeda Beruang besar semakin kejam karena mereka tidak memiliki makanan Lukas beberapa kali menjadi korban buli teman-temannya Dia tidak tinggal diam Lukas membalas perlakuan teman-temannya dengan memasukkan kotoran ke tas mereka Akibat tindakannya itu Lukas pun mendapat kekerasan fisik dari teman-temannya Melihat kejadian yang menimpa Lukas Julia pun mencoba mendatangi rumah muridnya tersebut Saat sampai di rumah Lukas Ternyata pintu depannya tidak terkunci Namun Julia tidak berani masuk karena mendengar suara rangan yang keras dari dalam rumah Saat pulang sekolah Lukas menemukan bangkai hewan di jalanan Dia membawa bangkai tersebut ke rumahnya dan memotongnya menjadi ukuran yang lebih kecil Ternyata bangkai hewan tersebut dijadikan makanan untuk ayahnya yang wujudnya telah berbeda dan adiknya sendiri Aiden Setelah memberi makan Lukas pun segera mengunci kembali kamar tempat ayah dan adiknya berada Julia tinggal bersama saudaranya bernama Paul Paul berprofesi sebagai polisi Julia memiliki masa lalu yang buruk dengan ayahnya Hingga saat ini Julia masih trauma atas kekerasan yang dahulu dilakukan ayahnya kepadanya Julia bertanya kepada Paul Apakah Paul mengenal Frank Weaver ayah dari Lukas muridnya Paul pun menjelaskan bahwa Frank merupakan seorang pecandu narkoba Julia mengatakan bahwa beberapa hari lalu dia bermaksud ke rumah Frank untuk menemui Lukas namun dia mendengar suara aneh dari dalam rumahnya Tak sampai disitu Julia menguriksa laci Lukas di sekolah dan menemukan beberapa buku dan gambar-gambar aneh Julia pun melaporkan hal itu ke kepala sekolah dan mengatakan bahwa sepertinya Lukas sering mendapat kekerasan fisik di rumahnya seperti yang dirasakannya dahulu Warren Stocks, seorang mantan serif menemukan separuh badan jasad seseorang di hutan jasad tersebut ternyata bagian tubuh rekan Frank yang membuat drugs ditambang saat dokter forensik memeriksa jasad tersebut mereka heran karena bentuk jasadnya yang hancur dan terdapat bekas gigitan manusia di bagian jasadnya kepala sekolah yang menerima laporan Julia mendatangi kediaman Lukas untuk bertemu orang tuanya dia membuka ruangan tempat Frank dan Aiden berada layaknya masuk ke kandang buaya ibu kepala sekolah pun dimangsa oleh Frank Weaver setelah membangsa ibu kepsep wujud Frank pun berubah menjadi sosok yang mengerikan seperti biasa Lukas pulang dengan berjalan kakek ke rumahnya di tengah jalan ternyata Lukas dijegat oleh temannya yang kemarin membulinya tiba-tiba sosok monster muncul di hadapan mereka dan menyerang teman Lukas Lukas pun berlari meninggalkan mereka saat sampai di rumah Lukas mendapati bahwa ruangan yang selama ini dia kunci telah terbuka ayah dan adiknya tidak lagi berada di rumah dan banyak noda darah berceceran di lantai rumah mereka Lukas pun berusaha menutupi jejak tersebut hilangnya kepala sekolah dan salah satu muridnya membuat Julia menaruh curiga terhadap Lukas dan keluarganya karena sebelum ibu kepala sekolah menghilang Julia meminta kepada ibu kepsek untuk mendatangi keluarga Lukas Julia pun kembali mendatangi rumah Lukas Julia semakin curiga ketika dia melihat mobil ibu kepsek terparkir di rumah Lukas Julia pun langsung mengabari Paul adiknya benar saja mereka menemukan jasad ibu kepsek di rumah tersebut selain itu terdapat juga jasad orang lain yang dicurigai tebu Frank Weaver yang telah hangus dan terkuliti Lukas tinggal seorang diri ayahnya Frank dan adiknya Aiden sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya untuk sementara Lukas pun tinggal bersama Julia ibu gurunya ternyata sakit yang dialami Frank dan Aiden disebabkan oleh serangan makhluk ditambang Frank pun sengaja menyuruh anaknya untuk mengunci pintu ruangan di keselamatan putra-putranya Aiden yang semakin parah juga terpaksa dimasukkan ke ruangan tersebut bersama ayahnya melihat kondisi yang semakin tidak kondusif Julia dan Paul pun mendatangi Warren Stokes, pensionen serif untuk menggali informasi mereka menunjukkan hasil gambar Lukas dan tanduk hewan yang didapat ditambang Warren pun menjelaskan bahwa makhluk yang saat ini berkeliaran di daerah mereka disebut Wendigo Berdasarkan legenda penduduk setempat Wendigo merupakan sosok perwujudan dari seorang pemburu tersesat yang melakukan kanibalisme karena kelaparan Wendigo selalu kelaparan mencari mangsa daging segar namun semakin dia memangsa maka makhluk tersebut akan semakin melemah Untuk membunuh Wendigo makhluk tersebut harus dalam kondisi lemah dan dipadamkan jantungnya yang berdetak sehingga memangsa makhluk tersebut mencari inang yang lain Saat perjalanan pulang dari tempat Warren si pensionen serif Paul mendapat laporan dari rekannya bahwa mereka menemukan sosok mayat lagi Mayat tersebut adalah Clint Owens orang yang sering membuli Lukas Paul mengatakan kepada Julia bahwa dia sama sekali tidak mempercayai cerita mitos Warren Paul bersikeras bahwa semua pembunuhan yang terjadi saat ini pasti ada penjelasan logisnya Julia dan Lukas sedang berada di rumah Julia mencoba menguatkan Lukas dengan bercerita bahwa mereka memiliki nasib yang sama dimana ayahnya juga telah meninggal namun Lukas tidak percaya bahwa ayahnya sudah meninggal dia berkata bahwa tubuh yang ditemukan di rumah mereka adalah ayahnya yang lama saat ini ayahnya sedang bersama Aiden adiknya Lukas mengatakan bahwa sosok ayahnya yang berwujud monster tersebut ingin membawa dia dan adiknya ke lokasi tambang Paul menukaskan rekannya untuk menjaga Julia dan Lukas rekannya tersebut mendengar suara-suara aneh dari dalam gudang dia pun segera melapor kepada Paul Julia yang juga mendengar suara tersebut pun mengajak Lukas untuk sembunyi di rumah saat memeriksa gudang rekan Paul tersebut menemukan Aiden sedang bersembunyi di sana namun tiba-tiba ia diserang dengan ibu monster terwujudan dari penjuta setelah Paul sampai di rumahnya ia melihat rekannya telah tergeletak di tanah situasi gentung tersebut dimanfaatkan Lukas untuk melarikan diri dari Julia saat Paul mendekat ke gudang Windigo menyerang dia dari belakang ia pun terhempas ke sudut gudang tak sampai di situ Windigo kembali menyerang Paul hingga membuat lengannya tertembus tanduk Windigo tersebut ia pun berusaha melawan Julia keluar dari rumah dan menyelamatkan Paul yang telah bersimbah darah kemudian mereka pergi menuju tambang sesuai yang dikatakan Lukas kepadanya Julia dengan berani memasuki tambang sendiri di dalam tambang Julia menemukan Lukas dan Aiden ternyata sosok Windigo juga sedang berani disitu bersama mereka Julia pun berusaha menyerang Windigo tersebut ia berusaha menusuk jantungnya Lukas membantunya dengan menusuk Windigo tersebut dari belakang sosok monster tersebut pun langsung takut Julia kemudian mencabut jantung Windigo agar makhluk tersebut benar-benar mati hal yang tak disangka-sangka terjadi Aiden mulai berteriak-teriak gak jelas dan mulai berubah menjadi Windigo yang baru Lukas memohon kepada Julia untuk tidak melukai adiknya dengan berat hati Julia juga harus membunuh Aiden di akhir cerita keadaan telah berangsur normal Lukas hidup bersama Julia dan Paul Paul yang beberapa waktu lalu diserang Windigo sepertinya ikut terkena penyakit misterius tersebut dukung terus channel ViuTella jangan lupa like, komen, dan subscribe selamat menikmati